Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Javira Budiman NIM 2004411467 Dari kelas 3B Prodi Informatika Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara memanipulasi gambar menggunakan Photoshop. Pada video kali ini saya akan membuat suatu pop art. Langkah pertama yaitu ctrl n atau file kemudian new Nah akan muncul kanvas seperti ini kita beri nama misalkan pop art. Lalu loopnya kita ganti 250 loopnya pun 250 lalu oke nah kemudian kita open gambar seperti ini jika diperhatikan terdapat icon gembok pada background berarti itu tandanya kita tidak bisa mendrag atau melakukan apa-apa pada gambar tersebut Nah untuk menghilangkan icon gemboknya kita klik dua kali dan klik oke Nah icon gembok pada layar tersebut sudah hilang selanjutnya kita selanjutnya kita research gambar tersebut ke kanvas yang kita buat tadi seperti ini kemudian tahan kemudian research kembali musulnya kesini lepas nah dimensi foto atau gambar dengan kanvas tadi tidak sesuai kita sesuaikan dengan ctrl T lalu kita atur sambil manakan shift seperti ini nah seperti ini kemudian enter kemudian langkah selanjutnya kita ke menu image image lalu adjustment lalu ke tesok kita masukkan 75 lalu oke nah seperti ini kemudian kita buat layar tersebut menjadi multiplay nah sekarang layar tersebut sudah menjadi multiplay kemudian kita hilangkan lagi icon gembok pada background tersebut dengan klik dua kali setelah itu kita beri warna misalkan warna-warnanya baru lalu oke setelah itu kita ke stand bucket tool kita tumpahkan warnanya disini nah seperti ini kemudian kita seleksi layar dua-dua layar tersebut kedua layar tersebut dengan manakan shift kemudian klik layar 1 kemudian di kanan duplicate layers oke kemudian klik lagi merge layers nah seperti ini kemudian kita langkah selanjutnya itu kita crop nah setelah di crop kita langkah selanjutnya kita buat canvas yang baru dengan kontrolnya ini kita beri nama ke art panel width nya kita henti 500 width nya pun juga 500 kemudian oke kita kembali ke canvas yang pertama kemudian kita geser gambar tersebut ke canvas yang kita baru buat tadi ini kemudian kita atur kita kembali lagi ke canvas yang pertama kemudian kita hide terlebih dahulu nah setelah itu kita ubah warnanya lagi sesuai keinginan kita misalkan kita memilih warnanya warna merah oke lalu kita tempahkan lagi seperti ini kemudian kita seleksi lagi kedua layar tersebut sama seperti tadi kemudian duplicate layers kemudian klik kanan lagi next layers nah kita dasar gambar tersebut atau pindahkan gambar tersebut ke part final ini dan kembali ke canvas yang pertama kita hide lagi kemudian kita ubah warnanya lagi misalkan warnanya warna kuning oke itu kita tempahkan lagi lalu kita seleksi lagi sama seperti langkah yang tadi sebelumnya shift kemudian klik nah klik kanan duplicate layers oke lalu klik kanan lagi merge layers nah setelah itu kita kita pindahkan atau basah lagi ke pop art final nah kita kembali ke canvas yang pertama kita hide lagi yang telah kita pindahkan kemudian kita ubah warnanya lagi misalkan warnanya warna hijau lalu oke lalu oke setelah itu kita kita pindahkan lagi warnanya seperti ini kemudian kita duplicate lagi update layers nah seperti ini kemudian merge layers nah kemudian kita pindahkan lagi menggunakan mouse pulse nah seperti ini pop art yang kita buat telah selesai seperti inilah tampilan dari pop art sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati